Koordinasi penataan ruang daerah kota Pontianak. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kota ruang kota yang berada, termasuk RBTRK yang sedang dalam proses. Kita mau jadikan kota Pontianak ruangnya terlata, sesuai dengan fungsi, donning, dan pemanfaatan ruang. Tentunya PR kita masih banyak, berkaitan dengan penataan ini karena diperlukan juga biaya dan komitmen juga dari pemilahan dan masyarakat, supaya semua fungsinya bisa berjalan, sesuai fungsi saluran maksimal fungsi jalan, maksimal trotor, fungsi peninjauan juga terlata, terus di daerah daerah donning misalnya perdagangan pasang, rupiah, taman-taman, rupiah, dan peninjauan juga terlalu banyak. Tentunya itu punya. Fasilitas pendukungnya ya Pak ya? Masih ketinjuan dengan itu ya? Bicara maka ruangnya kan makro, apun jalan-jalan yang sudah ada, ini akan kita evaluasi apakah pemaharatan ruang sekarang ini sudah sesuai dengan peruntukannya, apakah sesuai dengan fungsinya, dan bagaimana pengawasannya supaya itu tidak menunjukkan dampak, baik itu dampak lingkungan, maupun dampak sosial, dampak keamanan pemerintah, dan lain-lain. Pak mungkin arah pembangunan kota ini ke depan Pak, mau dibawa ke mana sih Pak? Ke depan itu dengan tata ruang yang ada? Pertama saya adalah untuk memaksimalkan yang sudah terbangun sekarang ini, kita sudah menata ulang. Itu melengkapi dengan pertaraan-pertaraan yang seharusnya ada, misalnya jalan, tidak ada trotuar, kita harus buat trotuar. Ke depan trotuar ini mau lebar-lebar. Yang humanis, yang memenuhi tanda, seperti ada untuk disabilitas, untuk bena netra, sampai juga taman-tamannya. Jadi seperti itu kan, bisa lengkapi. Bena itu juga yang belum terkata, terbaru-terbaru, kita membuat membaru agaknya terkata dan pemeliharaannya. Terus, dikerasakan kawasan terpron, kita akan tata jadi terbuat pemelihara, kawasan yang menjadi destinasi untuk rekreasi, rekreasi, maksudnya, aman. Pasti akan terjadi kembali-kembali itu. Seperti itu, berbagai kepentingan. Terutama, para jangka di rumah, dan para pengundung. Banyak-banyaknya harus kita menjadikan. Kalau untuk ruang terbuka hijau kita sendiri, Pak, ini seperti apa, Pak? Untuk kota penjana, Pak? Bersarakan, 30 pesan sebenarnya sudah terpenuhi. Kita akan terbanyak untuk penjana ini. Benar-benarnya intinya, terbanyak pohon, selain raman-raman yang hijau dengan luasan berbanyak. Banyak-banyak pohon. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.